selamat pagi bunda hari ini saya akan membuat puding roti tawar sebra bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 4 buah roti tawar nanti ini dibuang kulitnya 50 gram margarin 200 cc susu cair 50 cc susu kental manis ini untuk bahan A untuk bahan B saya butuhkan adalah 2 bungkus agar-agar warna putih 250 gram gula pasir 50 gram tepung maizena 800 ml santan sekarang kita buat adonan untuk bahan A dulu ya setelah tercampur setelah dikupas kita rendam pakai susu cair ya kita masukkan juga susu kental manis margarin margarin kalau sudah tercampur rata seperti ini sisihkan sekarang buat adonan agar-agarnya masukkan gula pasir tepung maizena 2 bungkus agar-agar terus santan terus santan kalau sudah tercampur rata seperti ini jangan lupa masukkan garam dan masak dengan api kecil sekarang kita masak dengan api kecil tunggu sampai mendidih panas kecil seperti ini kalau sudah ada nutup-nutup begini kita pasang adonan selamat menikmati kalau sudah meletup seperti ini tandanya sudah matang kita matikan kompornya dan siap untuk dicetak sekarang kita bagi adonannya menjadi dua bagian masing-masing putih dan warna merah sekarang dicetak terima kasih terima kasih terima kasih setelah selesai seperti ini kita dinginkan lalu setelah agak-agak dingin taruh di kulkas sampai dingin baru dipotong-potong ini sudah dingin sekarang kita buka ya sekarang kita balik lagi pakai cetakannya aja ya bawah cetakannya cantik sekali bunda cantik sekali bunda sekarang siap untuk dipotong-potong ini mau dipotong-potong ya ini mau dipotong ini mau dipotong sekarang dipotong bentuk ini aja ya kayak begini aja biar cantik seperti ini hasilnya di dalam bunda cantik sekali seperti ini bunda cantik sekali enak sekali bunda enak sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati